Bicara sama dosen, sama guru bahasa Indonesia, saya gak mau ngomong sama orang yang gak ngerti bahasa Indonesia. Saya guru ini, saya guru bahasa nih. Jamek, jamek, gak usah berbentung. Bahasa hati juga bisa, saya. Mentang-mentang kamu dibolehkan demi kemuliaan Tuhan berdusta, jangan dihadapan saya, kamu lakukan itu. Tolong, bahasa Indonesia, guru-guru bahasa Indonesia, ini gak ada satupun guru bahasa Indonesia ini. Kitab ini, bahasa ini dari Bible. Bahasa Indonesia. Enggak, ini nih, yang bahasa Indonesia. Halo, Tes. Yang bahasa Indonesia sudah saya jambak dari tadi, gak naik-naik dia. Ya, cobalah yang guru bahasa Indonesia tuh, minta aja nih, di tangga tamu, di tangga tamu. Jangan typing bahasa Indonesia, seolah-olah saya enggak, seolah-olah saya tidur di sini. Ayo, mana tadi yang guru bahasa Indonesia? Saya udah jambak dari tadi loh. Saya udah bilang, saya lagi di jalan, makanya saya mute. Nah, yang kurang-kurangnya di guru tadi mana? Coba naik. Udah saya jambak dari tadi, gak ada yang naik. Ayo, tolonglah, saya benar-benar butuh ini. Ayolah, saya mau edukasi. Saya enggak, begini-begini teman-teman. Saya mungkin kalian lihat bercanda. Dalam bercanda saya, saya serius. Ya, dalam bercanda saya, saya serius. Saya betul-betul ingin yang ahli dalam bahasa Indonesia menerjemahkan kepada kita apa yang dimaksud dengan perkataan Tuhan. Ini diperintir oleh saudara jambak di sini. Bahwa ketika Tuhan berkata, sesudah aku tidak akan ada lagi, maka dia mengatakan bahwa ada Tuhan yang dibentuk setelah itu. Tolong yang ada bahasa Indonesia, yang mengerti bahasa Indonesia di atas. Mana tadi yang S2 bahasa Indonesia? Dari tadi udah jambak-jambak, gak ada naik. Janganlah menimbulkan fitnah di sini. Atau minta aja di toko maltamu. Makanya saya naikkan nanti. Saya kalau enggak mute, berisik teman-teman. Ayo, mana dia? Jelaskan dulu. Mungkin bisa buka wawasan kalian. Bisa. Kenapa saya katakan seperti itu? Bisa saya jelaskan? Aduh, jamek. Saya enggak butuh asumsi kalian. Saya butuh... Enggak gini. Saya jamek. Saya ini lakukan umum. Jamek, saya enggak butuh orang... Saya tidak butuh doktrin agama, pengalaman spiritual. Saya tidak butuh asumsi liar. Sayangnya, sayangnya. Saya mau orang-orang yang punya berkompeten di bidangnya kredibilitasnya tidak diragukan dari sastra. Eh, dari sastra. Dari akademis. Dia memiliki lisensi untuk menjelaskan secara bahasa Indonesia. Saya mau mereka menjelaskan. Biar kita di sini betul-betul edukasi. Nah, kalau dari kamu, bahasa Indonesia kamu aja gabrul begitu, jamek. Demi membenarkan teologi kamu, doktrin kamu, kamu perkodok bahasa Indonesia. Kan terlaluan itu. Ini teman-teman yang bahasa Indonesia. Saya betul-betul ingin teman-teman yang mengerti bahasa Indonesia ya. Untuk menjelaskan kalimat ini. Narasi dari Bible ini. Itu saja. Kalau tidak, ya sudah. Kita lanjut ke ini selanjutnya. Kita lanjut ke tema selanjutnya, diskusinya. Jadi begini, Uni. Mungkin Alfa dan Omega disapa dulu, Alfa Omega. Ya, Alfa Omega. Diam dulu, Jamek. Jamek, Cula Metan, diam. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Apa saya bisa bertanya? Coba saya minta tolong sama Anda dulu, Alfa Omega, apa Anda sejalan dengan Jamek. Ya, saya pasal 43 ya 10, bisa dijelaskan nggak kepada kita itu? Saya mau bertanya terkait Islam ini. Nggak, sebentar dulu. Nanti kita izinkan kalian bertanya. Tapi saya ingin mengkonfirmasi. Apakah Anda sepakat dengan Jamek setelah Tuhannya Abraham itu ada, ada Tuhan yang dibentuk? Konteks saya naik ke sini, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait Islam. Saya nggak ada kaitannya terkait apa yang didiskusikan James dengan saudara-saudara sekalian. Agama Anda apa, Alfa Omega? Kristen. Dan Anda tidak mau menjawab pertanyaan ini? Saya tidak mau membahas itu. Saya bertanya, Anda tidak mau menjawab ini? Itu saja. Ya, saya tidak mau menjawab itu. Oke, sudah. Silahkan. Itu bukan konteks yang mau saya diskusikan. Konteks yang mau saya diskusikan. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Teks dengan Anda, Bang Taufik. Bang Taufik, saya lebih tertarik membahas tentang kritik teks dengan Anda. Dengan kita dua arah diskusi. Hatuha, Anda, dan Rahmat yang akan memfasilitas kita. Dan kita buka camp. Mau? Boleh, boleh. Oke, kapan? Harinya? Silahkan disentukan saja. Oke. Rahmat, tolong di-follow akun Bang Taufik. Saya akan berdiskusi dengan beliau tentang kritik teks Kitab Suci, Al-Quran, dan Bible. Dua arah. Nanti kita akan buka camp. Kita tidak usah PK, Rahmat. Kita masuk ke komalnya Rahmat saja. Oke, Bang Taufik ini yang Alpha Omega ya, akunnya ya. Ya, Bang. Oke, kalau besok, Bang, kalau besok jam 9 malam? Boleh, boleh. Oke. Di titik Siaomi? Nggak, maksudnya kalau saya ACC terus nih, Bang Taufik kapan misalnya? Saya bisa terus? Besok boleh. Oke, malam besok ya. Jadi teman-teman yang saksi, jangan dijadi saksi ya. Jam berapa besok bisa, Bang Taufik? Jam 9. Oke, 9 malam ya. Ya, berarti manuskrip ya, bicaranya ya. Oke. Jadi di sini ada Bang James, ada Uni Riva, Bang Ben, dan juga 773 mata memandang ya. Jadi saksi bahwa besok jam 9 malam, kita akan berdiskusi bersama Bang Taufik dan Uni Riva tentang kritik teks. Oke, silakan lanjutkan Uni. Silakan Bang Taufik, kalau kami bisa menjawab, kami jawab, kalau tidak kami akan usahakan jadikan PS. Mungkin besok aja, mungkin besok aja. Kalau pertanyaan sekarang yang santai-santai aja. Tipis-tipis aja Bang Taufik, selanjutnya berkita lah. Saya tertarik diskusi dengan Anda, karena banyak hal yang ketika Anda berbicara di rumah anak Batak itu, saya tidak dinaikkan pada waktu itu. Padahal saya ingin mengkonfirmasi beberapa hal ya. Karena saya suka dengan orang-orang yang betul-betul mengerti bahasa Indonesia, dia mengerti apa yang saya maksud dia mengerti, dia bisa tenang dalam diskusi. Saya butuh orang-orang seperti itu. Karena saya lelah diskusi, debat kusir, ini tidak ada manfaatnya. Jadi saya mau... Untuk besok ya mungkin ya Ibu, ya mungkin dipersiapkan juga data-datanya secara tertulis ya. Supaya ya betul-betul diskusi kita secara akademis gitu ya. Tentu, tentu. Itu yang saya tunggu Bang Taufik. Itu yang saya tunggu. Kalau sekarang tentu teman-teman, biarkan kami, saya dan Bang Taufik mempersiapkan data ya. Karena kami... Supaya agak debat kusir. Siap, mantap. Saya suka itu. Bang Taufik, mau pakai akun Alpha Omega atau akun Taufik yang biasa dipakai? Kalau itu hanya buat senang-senang. Kalau ini khusus untuk ini. Ini saja. Oke, saya follow akun ini. Tolong Anda follow juga akun saya balik. Biar kita berkoordinasi nanti via Caperian. Mudah-mudahan diskusi kita continue ya. Kalau boleh tahu, saya seorang mahasiswi. Background Bang Taufik sebagai dosen atau mahasiswa atau memang seorang pendeta? Saya baru hampir selesai S2 dan juga penulis buku lah. Ada beberapa buku saya tulis. Jurusannya ada kaitan dengan teologi Bang? Ijin? Biar saya tahu siapa yang saya hadapi gitu. Oh ya, saya ya di STT lah. Bagus. Ini dia yang saya tunggu-tunggu. Alhamdulillahirrohbilalamin. Allah pertemukan saya dengan Antum. Baik Bang Taufik, terima kasih kebanggaan bagi saya bisa bertemu dengan teman-teman Kristen yang memang ada di ranah teologi. Dan memang memiliki lisensi atau memiliki background berbicara tentang ini. Dan mudah-mudahan ada manfaat dan edukasi yang kita bagikan kepada publik. Bisa jadi saya yang belajar kepada Bang Taufik, bisa jadi sebaliknya. Kita lihat saja nanti. Di sini tujuan saya bukan menang atau kalah, tetapi saya ingin membuktikan kepada publik. Kita bisa diskusi akademis, kita bisa diskusi menggunakan data-data. Kita bisa menunjukkan kepada publik bahwa diskusi lintas iman ini tidak hanya gontok-gontokan kok ya. Jadi saya tunggu besok jam 9 guys. Insya Allah buatkan thumbnail-nya Rahmat. Bang Taufik, bolehkah Rahmat meminta foto Bang Taufik untuk dijadikan thumbnail? Ijin? Kalau tidak boleh juga tidak apa-apa. Mungkin dari logonya pun boleh. Ijin? Boleh wajahnya? Dari logo juga Pak. Nanti Uni aja yang atur sama Abang. Nanti kirim KWA saya aja. Jam 9 besok deal, Rahmat. Jam 9 tema kita adalah kritik teks. Atau Bang Taufik ada tema yang ingin dibawa setelah saya mengajukan tema kritik teks? Setelah itu Bang Taufik biar adil. Abang mau mengajukan tema apa dengan saya? Ya nggak apa-apa lah kritik teks ya. Untuk part pertama. Mungkin untuk part kedua. Kalau memang ada kecocokan bisa tema yang lain lah. Siap. Masya Allah. Oke. Bang Taufik, karena Abang sudah ada di sini. Mungkin apa yang ingin Abang pertanyakan terkait tentang Islam? Kalau kami mampu jawab, kami menjawab. Kalau tidak, maka saya akan carikan jawabannya. Monggo. Saya bukan ulama, bukan ustazah, bukan Google. Dan juga bukan siapa-siapa. Saya belajar juga. Silahkan Bang Taufik, apa yang mau ditanyakan? Besok sajalah, biar lebih. Karena memang kita ini, karena diajak untuk diskusi terbuka, ya. Biar besok sajalah kita habiskan tutup. Ya, luar biasa. Besok kita open camp dua-duanya ya menopik. Dan saya tidak akan menggunakan nikop, saya tidak akan menggunakan masker untuk menghormati Anda lawan diskusi saya. Dan saya akan berusaha serius untuk membawa data-data penting buat kita semua. Oke, thank you so much ya. Ini yang saya tunggu. Jadi, waktu itu Anda masuk ke rumah, ke roomnya Rudy Simomora, saya tertarik berdiskusi dengan Anda. Tapi saya tidak dinaikkan. Ya, karena suka sekali dengan cara penyampaian Anda. Dan saya harap ini betul-betul edukasi, full edukasi yang kita berikan ke publik. Mungkin itu saja Bang Taufik. Iya, terima kasih untuk waktunya. Salam hormat ya. Salam kenal juga. Respect. Saya suka. Akademisi saya suka ya. Karena bagi saya, kita harus menghormati orang yang memang belajar. Kita tempatkan orang-orang yang belajar pada tempatnya. Biarkan mereka yang banyak bicara. Ketimbang jamed, sekolah tiba-tiba banyak bicara. Kan bahaya ini penyesatan nih jamed. Saya sudah bercanda Bang Taufik ya. Saya bercanda. Sama jamed ini sudah biasa Bang. Saya sama James ini sudah biasa begitu Bang. Benarkan James? Iya, iya. Kami sudah biasa begini Bang. Oke, mungkin lanjut host. Silahkan disapa saudara kita yang baru masuk. Silahkan. Ijin turun dulu saudara sekalian. Taufik, terima kasih atas kesediaannya berdiskusi dengan saya besok dengan tema kritik. Ijin saya bisa nilai di YouTube saya. Silahkan Bang Taufik lihat di YouTube review M.O. Iya, iya. Oke, oke, siap. Thank you so much Bang Taufik. Ya, mudah-mudahan besok memberikan edukasi kepada publik. Saya bertanya. Silahkan, jamed, jamed culabetan. Silahkan mau bertanya apa. Kita tarik nafas dulu ya. Tanya pun kok nggak bisa, jamed. Apalagi menjawab. Coba. Saya harus cari datanya. Biar supaya jangan nanti dibilang congur lagi. Kan seharus ada data nih. Ini, kalau butuh amunisi perbandingan antar manuskrip, Bukan yang aneh kirim WA. Ada punya banyak gitu. Nanti aneh WA sama link-linknya. Jadi tinggal klik-klik aja nanti. Bandingkannya. Ya, banyak Bang Ben. Saya punya materi sebenarnya yang ini saya paparkan dan saya presentasikan besok. Tapi nggak apa-apalah. Saya minta, kalau dari Bang Ben ada amunisi ya. Bagus. Kita saling melengkapi umat Islam. Oke. Gitu. Oke. Jadi saya bisa lanjut pertanyaannya. Jamed. Dari tadi, jamed. Silahkan. Oke. Di QS 27, ayat yang ke-50, Apakah ada sembungannya dengan Surasabah 25? Silahkan. Nggak tahu, Jamed. Coba di... Nggak tahu saya. Kamu nanya apakah ada sembungannya. Saya nggak tahu saya itu. Begini. Di QS 27, ayat yang ke-50, Mungkin bisa baca dulu. 50. Dan mereka membuat tipu daya, dan kami pun menyusun tipu daya, sedang mereka tidak menyadari terus. Arti kalimatnya bagaimana itu? Ya, masa Tuhan mau ditipu? Tuhan tentu apapun pekerjaan Tuhan, adalah pekerjaan sebaik-baiknya pekerjaan dong. Kalau kamu mau menipu Tuhan, Tentu Tuhan lebih mampu menipu kamu, Jamed. Masa kamu begitu aja nggak paham? Aduh, belajar Bahasa Indonesia lah, Jamed. Belajarlah Bahasa Indonesia. Ya, jujur aku bilang lah, teman-teman yang memang mumpuni Bahasa Indonesia, tolong ajarkan Jamed ini gratis kan dia selama 6 bulan. Masa nggak paham gitu aja? Oh, jadi ini apa? Karena kalau saya mau apa kan, udah, tapi kan yang berhak kan menjelaskan kan, yang... Ya, poin Jamed apa, Cula Metan? Jadi di sini, dikatakan bahwa... Itu Jamed, Jamed. Dan mereka membuat tipu daya. Dan mereka ini tentu saja manusia ya. Jamed. Dan mereka membuat tipu daya. Jamed. Jamed, dengar-dengar dulu. Dengar saya bicara. Tuhan itu begini, Jamed ya. Tuhan itu maha adil. Tuhan itu tidak mungkin. Ketika kau hanya menginginkan di dalam hati, maka Tuhan menghukumu dengan kematian. Itu Tuhan yang nggak adil. Nah, Tuhan yang adil itu begini, Jamed. Ketika kau membunuh, hukumannya tetap kau dibunuh. Ketika tanganmu yang mengutil di alfamat, maka hukumannya adalah tanganmu yang harus dipotong. Karena tanganmu yang salah. Nggak mungkin, Jamed. Kaki kau yang salah, maka kepala kau yang diputusin, Jamed. Begitu kurang lebih ya. Nah, jadi ketika ada orang yang mencoba menipu, maka dia akan tertipu. Itu hukuman yang pantas, hukuman yang adil. Maka dalam Islam itu, hukuman itu boleh seadil-adilnya. Tetapi ada bahwa manusia tidak mampu menunjukkan keadilan, tidak mampu berlaku adil. Maka lebih baik maafkan. Allah ajarkan itu. Tapi kalau Allah, tentu Allah menghukum sesuatu itu, sesuai dengan perbuatannya. Kalau kau mencoba menipu Tuhan, maka kau akan tertipu dengan penipuanmu itu. Karena tentu kau menipu siapa yang paling... Tuhan, apapun pekerjaan Tuhan. Kalau Tuhan membunuh, tentu pembunuhannya lebih mahadashat ketimbang manusia yang membunuh. Nah, contoh kau tengok di Sodom Gomorrah. Tuhan menghabisi orang-orang Sodom Gomorrah. Betapa dasyatnya pembantai yang dilakukan oleh Tuhan. Jadi kalau kita bicara, konteks ayat ini adalah Tuhan menghukum sesuai dengan perbuatan orang-orang kafir. Bang Ben Nois. Kalau mau bicara, silakan Bang Ben. Nah, lalu apa poin yang ingin kau tanyakan, Jamet? Intinya, Jamet, disitu adalah bahwasannya Tuhan itu adalah sebaik-baiknya pembalas semua tipu daya. Ya, lanjut, Jamet. Saya punya waktu sekitar 15 menit lagi, Jamet. Karena saya punya banyak pekerjaan lain yang harus saya lakukan, Jamet. Ya, saya hanya ingin bertanya itu saja. Karena disini kan saya bacakan, saya menepukan seperti itu. Maka saya coba bertanya saja. Oke, saya baca akun Mamat saja ya. Ya, para hanjir, kok Tuhan membalas tipu daya. Lah, yang lebih parah adalah Tuhan yang menghukum orang tidak bersalah. Orang tidak bersalah saja dihukum Tuhan, apalagi orang yang bersalah. Ya, contohnya baca dalam kitab perjanjian lama. Tumpaslah suku Amalek. Itu atas apa? Joshua itu menumpas suku Moab. Karena apa? Karena Tuhan punya dendam. Jadi kalau kalian mengatakan, para hanjir, katanya, ini baca Nahum 1 ayat 2. Ini Tuhan kamu seperti ini sifatnya ini. Bahkan punya dendam Tuhanmu itu. Nah, mari kita baca dalam kitab Nahum 1 ayat 2. Jadi kalian itu tidak kenal bagaimana esensi Tuhan Bani Israel. Maka ketika esensi Tuhan Bani Israel itu mirip dengan Tuhan yang kami sembah, kalian kaget, kalian syok. Karena kalian membandingkan Tuhan itu seperti Yesus. Tanpa pipi kiri, kasih kanan. Tapi kalian lupa bahwa bagaimana Tuhan dalam kitab perjanjian lama. Begini sifat Tuhan dalam perjanjian lama. Bukapan komal saya. Begini. Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Tuh. Tuh. Kok kaget ketika Tuhan itu Tuhan pembalas, Mamat? Tuhan itu pembalas. Jadi kalau ada seandainya yang menipu, dibalas dengan tipu daya lagi. Ada dalilnya. Saya tunjukkan nanti dalilnya. Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah. Tuhan itu pembalas kepada para lawannya. Dan pendendam kepada para musuhnya. Kok bayangkan itu, Mamat? Kalau Tuhan sudah membalaskan dendamnya. Apa nggak ngeri kau? Ngeri, saudaraku. Nah, ini contohnya nih. Ini contohnya ya. Jadi ketika kalian syok mendengar, melihat bagaimana esensi Tuhannya Bani Israel, sesungguhnya kalian sama sekali tidak mengenal Tuhannya Bani Israel. Karena kalian hanya mengenal Yesus yang tiga tahun saja mengajar, tanpa melakukan banyak hal. Yang mengajarkan tanpa pipi kiri, kasih kanan. Eskiel pasal 14 ayat 9. Baca ini. Eskiel. Pasal 14 ayat 9. Bagaimana dengan Tuhan yang seperti ini? Kalau Tuhan yang umat Islam menghukum orang-orang yang salah, bagaimana? Ketika Tuhan menipu-penipu, penipu yang mencoba menipu Tuhan, mereka tertipu. Karena itu balasan yang pantas untuk mereka. Bagaimana dengan Tuhan kalian? Dan jika Nabi itu terkecoh dan mengatakan sesuatu, akulah Tuhan yang telah mengecoh Nabi itu. Tuhan kalian mengecoh Nabi itu. Mengecoh tahu? Menipu. Bahasa terjemahan barunya diperbaiki, diperhalus, diperlembut, diperindah, diperbuat supaya tidak terjadi kesalahpahaman seolah-olah Tuhan penipu. Tapi apa? Jadi orang yang terjemahan dulu itu tahunya Tuhan penipu. Setelah terjemahan baru, hilang kata Tuhan menipu, Tuhan mengecoh. Maka jikalau seorang Nabi diganti dan Nabi itu dia terperdaya. Nah kata terperdaya terkecoh. Apa seorang Nabi terperdaya sehingga dia menyampaikan sesuatu yang perkataanku Allah yang memperdaya Nabi itu. Aku Allah yang memperdaya Nabi itu. Ini Tuhan. Tuhan yang memperdaya hambanya, seorang Nabi yang dia perdaya. Bagaimana dalam Islam? Yang ditipu Allah adalah penipu. Tapi dalam kitab kalian, yang ditipu Tuhan adalah para Nabi. Itu. Ya kenapa dirubah-rubah terjemahannya ini? Selamat malam. Kurang lebih seperti itu. Ini saya boleh bertanya di sini atau cuma hanya... Saya menanggapi typing-an Anda mamat. Kata Anda tadi kok aneh. Tuhannya kok begitu. Sementara di kitab Anda Tuhan itu pembalas pendendam. Bahkan juga menipu para Nabi. Bisa saya bertanya enggak di room ini? Ini room Islam bukan? Silahkan. Ya ya. Bisa bertanya berarti ya. Silahkan. Oke. Ini yang mengganjal-ganjal saya selama ini. Begini. Saya tahu bahwa Tuhan itu Esa. Yang saya ragu-ragu selama ini, Bu. Ya jujur. Nanti silahkan Ibu kasih data dalinnya ya. Saya tidak mau ini asumsi-asumsi. Mengapa umat Islam datang dari Indonesia ke Mekah mencium batu hitam, mengelili dan mencium batu hitam? Untuk apa itu? Apakah ada dalinnya perintah Tuhan atau perintah Allah? Kenapa? Sehingga umat Islam itu mencium batu hitam. Bukan saya mengintai ini ya. Ini jujur kan saya ada video saya lihat-lihat. Ini kan umat Islam nanti. Saudara umat Islam mengelili dan mencium. Bahkan ada yang berebut pun. Ya itu yang saya ini selama ini. Yang saya ragu-ragu apa? Untuk apa dicium itu? Apakah ada dalinnya atau perintah Allah itu? Ya itu yang saya tanya. Ada. Suat adalah sunnah. Karena Rasulullah itu mencium, mengajarkan kepada kami untuk ya mencium batu hajar aswat. Tapi mencium bukan berarti menyembah ya. Karena kalau mencium artinya menyembah setiap orang yang mencium suaminya, mencium istrinya, mencium anaknya. Apakah dia mencium anak dan istri dan suami? Tidak. Tidak seperti itu. Nah perintahnya ada. Ada. Sunnahnya Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan seperti itu. Ya. Bukan berarti kami ini menyembah kepada batu hajar aswat. Silahkan. Apa yang mau ditanyakan lagi setelah itu? Oke. Ini perintah Allah atau perintah Muhammad? Tidaklah yang disampaikan Nabi Muhammad. Melainkan itu adalah wahyu. Dari Allah SWT. Wahyu dari Allah. Oke. Atas dasar apa Muhammad itu bisa melakukan demikian? Apakah ada perintahnya? Ada dong. Ikutilah Rasul. Itu Rasul. Rasul apa? Muhammad SAW. Bang Ben Nuis. Bang Ben. Bang Ben mau bicara Bang Ben? Kalau mau bicara Bang Ben silahkan. Kalau enggak soalnya Nuis banget. Tadi kan udah disampaikan ya sama Uli. Tidaklah yang berbicara melainkan atas dasar wahyu. Jadi semua yang dikatakan oleh beliau. Semua yang diperintahkan oleh beliau. Itu dasarnya adalah wahyu perintah dari Allah. Oke. Itu yang saya minta. Kan Muhammad itu Rasulullah itu. Nabi Muhammad itu. Yang katanya Islam. Kan dia itu melakukan ada. Pasti ada dasarnya itu. Bukan dia melakukan tanpa ada dasarnya. Makanya saya minta. Apakah Allah itu dari wahyu? Yang dia dapatkan. Mana buktinya? Bahwa itu mensuruh menteri. Oh dia Allah. Sebentar Bang Ben. Bentar bentar. Oh saya pikir kamu minta dalil apa? Satu-satu dong. Yang mana dalil mana? Kan. Yang tadi kan selama ini saya ragu-ragu. Kenapa? Masalah. Sebentar Mamat. Masalah ragu-ragu kamu itu. Jangan diulang. Kita sudah tahu. Kamu bukan ragu. Kamu memang tidak percaya. Jadi enggak perlu katakan kamu ragu-ragu. Itu kan siap. Saya mau tanya. Pertanyaan kamu minta dalil apa? Saya tunjukin dalil mengikuti Mabim Muhammad ini. Kamu minta dalil apa? Saya harus cari lagi nih. Dalil apa yang kamu butuhkan? Dalilnya ini gini. Mana datanya atau dalilnya? Baik di Al-Quran atau di hadis? Al-Quran. Oke oke Al-Quran. Mana dalil atau datanya? Al-Quran dan hadis. Oke datanya mana? Menyuruh mencoba. Oke berarti kamu minta dalil tentang Hajar Aswad. Oke sabar. Oke siap. Nah ini saya tunjukkan sama kamu ya. Saya kasih kamu simple aja ya. Oke. Sebentar. Dari Umar sesungguhnya ia mendatangi Hajar Aswad. Kemudian mencium Hajar Aswad dan berkata. Aku mengetahui engkau adalah batu yang tidak akan memberikan faedah apapun. Jika aku tidak melihat Nabi Muhammad menciummu. Maka aku tidak akan menciummu. Sahih Bukhari 1494. Kemudian. Bentar ya. Kemudian. Dari Ibnu Abbas RA. Bahwa ia pernah mencuba tu Hajar Aswad dan meletakkan dahipadanya. Hadis ini diriwetkan oleh hakim dengan status marfu' dan bayi haki dengan ma'ukuf. Oke. Terus apa lagi pertanyaanmu? Kan disitu tidak ada perintah Bu. Eh ada. Perintahnya di Al-Quran. Perintahnya di Al-Quran. Ya udah itu. Bentar bentar bentar. Bentar nih perintahnya. Masa begini. Tadi mau kutunjukkan. Diam dulu. Tadi sudah kutunjukkan. Nah Al-Azab 21 ya. Nah. Nah ini. Ini Al-Azab 21. Di umat Islam itu punya data semuanya ya. Kami itu tidak melakukan sesuatu tanpa dasar ya. Iya Bu. Mantap. Al-Azab 21. Nanti saya bertanya sama kamu boleh ya? Iya Bu. Oke. Datanya mana perintah mencimbatu ajak. Iya ya. Karena kamu bertanya. Saya akan mengimbangi pertanyaan kamu. Ini ya. Maka perjawaban saya adalah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. Yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan banyak mengingat Allah. Maka apa yang beliau lakukan adalah suri tauladan. Karena ada dalil yang saya katakan tadi. Apapun yang disampaikan Rasulullah itu adalah wahyu. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. Toba jelaskan kepada saya suri tauladan artinya apa? Kasih juga. Ikutilah Allah dan ikutilah Rasulullah itu. Saya tanya dulu. Oke. Ketika Sayyidina Umar. Oke. Tadi saya sudah tunjukkan dari Sayyidina Umar. Mengatakan bahwa Rasulullah mengerjakan itu. Dan kami mengikuti itu karena suri tauladan itu. Paham gak pertanyaan saya? Begini bu. Ada gak perintah Allah untuk mencium batu haja aswar? Itu kan udara lari dari. Saya sudah tunjukkan. Dalil al-Quran saya sudah tunjukkan. Tidak ada perintah. Tidak ada juga perintah secara eksplisit. Allah katakan. Perkataan Allah secara eksplisit mengatakan kepada kami. Ya Rifah, rukuklah kamu sebanyak lima kali dalam sehari. Tidak ada juga di al-Quran. Tapi kami mengikuti Nabi Muhammad SAW. Karena panduan berkeyakinan kami bukan hanya al-Quran. Tetapi adalah hadis juga. Dengar dulu dong. Kamu boleh saja membantah ini. Karena kamu bukan Islam. Saya tidak peduli. Saya edukasi buat publik dan menonton. Nah. Ketika kami dinyatakan bahwa sudah ada suri tauladan terhadap baginda Rasulullah Muhammad SAW. Maka dia adalah tauladan kami. Apa yang dia kerjakan. Apa yang dia lakukan. Adalah menurut Allah sebagai wahyu dari Tuhan kami. Dan kami mengikuti. Bahkan saya katakan tadi. Umar Ibnu Katak mengatakan. Kau bukanlah batu. Itu bukti bahwa dia bukan Tuhan ya. Batu hajar aswat bukan Tuhan ya. Kalau bukan karena Rasul ku menciummu. Aku tidak akan menciummu. Sama. Kalau bukan Nabi saya mencium hajar aswat. Saya tidak perlu mencium hajar aswat. Paham. Jadi kami mengikuti ajaran Al-Quran. Yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah suri tauladan. Oke. Mungkin saya bantu ini. Bantar Bang. Bangat. Saya bantu. Jadi kami di dalam ajaran Islam itu. Yang pertama kami itu mengikuti apa yang sudah tertulis di dalam Al-Quran. Itu yang pertama. Kemudian. Selain dari Al-Quran yang kami ikuti. Ada namanya hadith. Atau sunnah. Sunnah itu segala yang keluar dari mulut Nabi Muhammad SAW. Ataupun yang pernah dilakukan. Ataupun yang tidak pernah dilakukan. Tapi dilakukan oleh para sahabat. Tetapi tidak disalahkan oleh Nabi. Tetap kami ikuti. Tetap kami imani. Itu salah satu bukti kami sebagai pengikut Muhammad. Bukti kami sebagai cinta kepada Muhammad. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad kami juga lakukan. Berbeda. Contoh nih. Misalnya nih. Ketika Nabi Muhammad lakukan. Misalnya pernah melakukan suatu ibadah. Kami juga lakukan. Nah. Kami tidak pernah tuh mengingkari apa yang Nabi lakukan. Misalnya nih. Seperti misalnya. Dia memuliakan. Misalnya ada memuliakan hari sahabat. Nah. Kami tidak pernah beribadah hari minggu. Itu contohnya. Itu contohnya. Jadi apa yang dilakukannya tetap kami lakukan. Kami tidak melakukan apa yang tidak dilakukan Nabi. Itu. Al-Bakoro 129. Ini berarti apa yang dilakukan Nabi. Itu contohnya dan bagi umat Islam. Berarti itu jawabannya ya. Apa yang dilakukan Nabi. Oke. Berarti. Kalau Muhammad melakukan. Mengawini anak kecil. Kenapa umat Islam tidak melakukannya. Anak kecil itu sandarnya apa. Ya kan di bawah umur. 6 tahun itu anak kecil. Di bawah 10 tahun itu anak kecil bukan. Oke. Menurut Ibu. Dalam Islam. Kami sudah diberikan aturan. Menikahlah dengan wanita yang sudah balik. Salah satu ciri-ciri balik adalah sudah menstruasi. Pertanyaan saya. Ketika Rasul. Di bawah 10 tahun itu. Ya oke saya bahas. Di mana dalilnya. Dalilnya bahwa Rasulullah itu menggauli. Sayyidah Aisyah di umur 6 tahun. Kan dia itu. Saya minta kepada kamu. Nah besarkan dalilnya. Tunjukkan kepada kami. Kalian sebenarnya tahu. Loh. Dalilnya pasti tahu. Dia itu. Pertanyaan kali ini. Pertanyaan berabad-abad. Tapi yang saya mau tahu. Apa yang kamu. Iya kami ingin tahu. Apa yang kamu bawa di hadapan kami. Biar kami tahu. Bang Bet. Kalau enggak bicara di mir dulu bang. Jadi begini. Begini. Sebentar. Sebentar. Waduh. Satu-satu dulu dong. Eh itu belum selesai. Itu belum selesai. Itu belum selesai ya. Jadi gini. Nabi Muhammad itu hadir. Untuk memberangus ajaran-ajaran sesat. Ajaran-ajaran yang. Yang sebenarnya itu tidak punya dasar. Saya tunjukkan kepada kamu ya. Bentar. Saya kasih kamu data ini. Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang mengajarkan. Bagaimana cara memberangus ajaran-ajaran sesat. Dimana menikahi anak umur. Bentar dulu. Bentar dulu. Bentar dulu ya. Saya kan katanya. Sabar dulu. Saya sedang. Mau saya kan. Saya bicara dari sisi saya. Saya tidak sedang menanggapi kamu. Saya menambahkan bahwa Rasulullah itu hadir. Justru untuk menunjukkan. Memberangus ajaran-ajaran yang tidak benar. Itu menikahi anak umur 3 tahun. Yang dilakukan oleh Ishak kepada Ripka. Nabi Muhammad SAW. Mengambil Sayyidah Aisyah di umur 6 tahun. Lalu bergaul dengan beliau umur 9 tahun. Itu pun dalilnya hadis ini. Masih dikritisi para ulama. Karena hadis masuk ke ranah kritik. Oke. Bahkan ada ulama yang mengatakan. Seseumur. Sesuai dengan perjalanan. Apa. Asma. Maka ada ulama yang mengatakan. Itu tidak berumur 9. Tetapi berumur 18. Tapi saya tidak peduli dengan hal itu. Yang penting adalah. Justru kita tidak bisa menjamakan. Anak umur 9 tahun dulu. Dengan anak umur 9 tahun sekarang. Kenapa? Teman saya itu menstruasi. Ketika saya kelas 5 SD. Mereka sudah menstruasi. Ketika mereka masuk kelas 6. Berapa umur mereka pada waktu itu. Ya. Artinya apa? Secara antropologi. Kita tidak bisa membandingkan manusia. Yang hidup 1400 tahun. Dengan zaman sekarang. Tidak bisa kau samakan. Sedangkan nenek-nenek kita dahulu saja. Menikah ada yang umur 11 tahun. Dan 12 tahun. Apakah bisa dikatakan mereka menggauli anak kecil? Memangnya nenek-nenek kita itu. Dan saya tunjukkan sebuah jurnal. Kepada kamu ya. Saya pakai. Umur 9 tahun nikah. Jadi saya kasih data saja ya. Teman-teman ya. Ini teman-teman sebagai. Jawaban juga. Terhadap asumsi. Dari teman-teman kita Kristen. Yang suka sekali. Membawa ini. Ini tema yang saya buat dalam materi saya adalah. Dan saya juga bukan mengujur ya. Sabar-sabar. Saya disini. Goalnya bukan hanya kamu ya. Goal kita adalah orang-orang yang menonton di bawah. Kamu mengerti atau tidak. Itu bukan urusan saya ya. Karena saya berpegang teguh kepada semua al-Baqarah ayat 6. Tadi tidak ada perintah ya. Sebentar, sebentar. Tadi tidak ada perintah ya. Tidak ada perintah yang mencum batu hitam. Cuma hanya. Walau kamu bilang. Kamu bilang tidak ada perintah. Padahal kami sudah menunjukkan. Korelasi hadis dengan Al-Quran. Dan kamu tolak. Bagi saya tidak masalah. Cuma tunjukkan kepada saya. Perintah batu hitam itu. Amalannya akan menghapuskan dosa. Mengikuti sunnah nabi akan menghapus dosa. Bercontoh. Ketika Rasulullah. Ketika kami bersawat untuk nabi kami. Itu salah satu penghapus dosa. Ketika kami membuang duri dari jalan. Oh iya dong. Iya dong. Menghapus dosa. Oh berarti Allah itu bukan penghapus dosa. Berarti Muhammad. Oke. Kamu ketawa ya. Kamu ketawa. Oke. Baik-baik ini nih. Oke saya kasih data ya. Saya kasih data. Allah atau manusia. Oke kamu tanya saja sama ini. Tidak terduncang. Data kasihnya saya. Ini saya kasih data ya. Dia tenang Bang Ben. Jadi kamu tanyakan sama Tuhan yang begini nih. Kamu gak tahu kalau Tait Sapi juga menghapuskan dosa. Bukan teman-teman. Jangan-jangan. 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 Yesaya pasal 6 ayat 6. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas misbah. Ia menyentuhkannya kepada aku mulutku. Serta berkata. Lihat ini telah menyentuh bibirmu. Maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Jadi ini tradisi agama Samawi itu begini. Amalan seseorang itu bisa menghapus dosa. Berbeda dengan ajaran Kristen ya. Ajaran Kristen itu Tuhannya yang mati menembus dosanya. Bentar. Bentar dulu. Kamu kan tertawa tadi. Saya kasih tampar kamu dulu. Bahwa di kitab kamu. Batu. Serafim. Barah. Kenapa malu dengan ayat ini. Bukan malu. Kan malu dengan ayat ini. Al-Gur'anmu kita musuh. Oke saya tambahkan lagi. Oke saya tambahkan lagi. Menama-menama lagi. Dengan tujuan apa kamu cuma tahu. Hidup. Cocolin di mulut. Bisa menghapus dosa pertanyaan. Saya tanya pakai logika saja. Menghapus dosa Tuhan. Ini pakai logika. Bentar Bang Ben. Bentar Bang Ben. Ijin aku aja dulu Bang Ben. Bentar Bang Ben. Karena ini lagi on fire ya. Jadi ini ya. Jadi kalau kamu. Kamu. Tuhanmu sekelas. Tai sapi loh. Keluaran pasal 29 ayat 14. Tetapi daging lembu jantan itu. Kulitnya dan kotorannya. Haruslah kau bakar habis dengan api di luar. Kalau saya but. Itulah korban penghapus dosa. Tuhanmu saja sama. Sama selevel dengan kotoran sapi. Udah gak usah. Loh. Kok kaget. Kok kaget dikasih air ini. Nanti jauh. Kok panik. Loh. Kok panik. Ini loh. Pertanyaan saya. Ini orang ini gak usah panik. Bentar. Oh gak bukan saya panik. Sekarang. Mamat. Mamat saya tanya sama kamu. Boleh saya tanya dan kamu jawab. Jangan lari ya. Apakah hanya Yesus yang menghapus dosa. Saya tanya. Apakah Yesus yang menghapus dosa. Hanya Yesus yang menghapus dosa. Saya tanya. Kan satu satu. Kan Ibu. Mamat. 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 Mamat saya tanya. Apakah hanya Yesus yang menghapus dosa. Silakan tanya setuah yang nanti sama saya. Oh gak ada saya bicara begitu. Oh tidak. Ini rum diskusi. Ini rum diskusi. Kan saya tanya sama kamu. Mamat. Sorry. Anda berani tanya. Anda harus berani ditanya. Saya tanya. Saya tanya. Bentar dulu. Kamu kan bilang. Enggak. Ini argumen kamu sudah terlanjur. Kamu keluarkan. Kamu tertawa. Kenapa? Kan hanya Tuhan. Eh jangan kabur. Saya rekam kamu ya. Kamu mengatakan. Jangan kabur argumennya. Ya oke. Pertanyaan saya. Apakah hanya Tuhan yang menghapus dosa. Saya tanya. Jangan intervensi. Jangan intervensi jawaban saya. Saya mirroring. Karena kamu tidak bisa. Ini jawaban. Ini jawaban. Ini jawaban. Ini kan jawaban. Kok mengatur jawaban orang lain? Mengatur jawaban saya. Ini jawaban saya loh. Kenapa ambil kitab orang lain? Karena kamu. Saya sadarkan bahwa ternyata di kitab kamu. Tuhan sama dengan tai sapi. Ini saya. Saya sedang mengajarkan kamu. Bahwa kamu ketampol dengan kitab kamu. Menertawakan bahwa batu. Bisa menghapus dosa. Ternyata tai sapi juga bisa menghapus dosa. Nanti-nanti giliran kamu. Jauh barang itu. Jauh barang itu juga bisa menghapus dosa. Iya. Kenapa? Tetapi daging lembu jantan itu kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemaan. Itulah korban penghapus dosa. Sudah saya keluarkan dia unik. Jadi kita tidak perlu orang yang tidak bisa berdiskusi. Tidak perlu kita. Giliran dia yang bicara kita dengarkan. Giliran kita bicara dia potong. Setiap kalian lempar subhat dan fitnah kepada kita. Demi Allah. Bibel kalian akan pasang badan buat kita. Saya pastikan itu. Jadi gini ya. Kenapa saya mirroring? Karena dia menertawakan apa yang dia tidak pahami. Saya sudah padahal jelas kata-kata saya. Yang menjadi penghapus dosa umat Islam adalah amalan umat Islam. Apa amalannya? Mengikuti Nabi Muhammad. Karena ada perintahnya bahwa telah ada suri tauladan terhadap diri Nabi Muhammad. Jadi kita mengikuti Nabi Muhammad karena ada suri tauladan. Apa yang disampaikan oleh baginda Rasul adalah wahyu dari Allah. Jadi kita ikuti Nabi Muhammad. Lalu dia bertanya. Ketika Nabi Muhammad menikahi Sayyidah Aisyah. Maka kita katakan. Kita diajarkan menikahilah dengan wanita yang sudah balik. Ingat dulu parbonnya gak. Oke. Nah. Saya sudah jelaskan. Dan dia tidak mau mendengarkan penjelasan saya. Maka dia menertawakan. Saya ingin ketika dia tertawa. Saya masih bisa lihat apakah dia tertawa. Ketika saya kasih dalil kitab sucinya. Saya ingin dia tertawa yang sama. Ketika dia menertawakan bahwa mengcium batu hajar aswat. Menjadi asbab orang terhapus dosa. Saya ingin apakah dia bisa tertawa. Ketika Yesaya pasal 6 ayat 6. Serafim mengambil bara. Lalu meletakkan di mulut Yesaya. Maka dosanya terampuni. Atau ketika daging sapi. Kotoran sapi dibakar. Itu menjadi penghapus dosa. Saya ingin tahu. Apakah orang ini bisa tertawa. Ternyata dia bukan cuma tertawa ya. Tapi juga tantrum barusan ya. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Ya silahkan. Parboniaga. Boleh bertanya dengan saya. Tapi saya katakan tidak sampai puas ya. Karena saya bukan pemuas kalian. Coba siapa dulu Bang Farudin. Assalamualaikum Bang Farudin. Oh iya Ki Farudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nyimak. Dan posisinya pun baru 1 detik. Nongol udah ditarik. Boleh seperti itu. Saya nyimak saja. Silahkan kakak-kakak. Dilanjut. Iya Kang Farudin. Kemana Waya tuh? Ayah menyimak. Terus saya ngebut di Daulat Hongkong. Lanjut. Lanjut. Silahkan. Ya jadi saya ingin membuktikan kepada publik ya. Justru kalau teman-teman Kristen itu mencoba menyerang Al-Quran. Bible kalian pasang badan untuk membela Al-Quran ya. Ya itu saja mungkin. Silahkan kalau ada teman-teman Oten yang lain ya. Teman-teman Oten kalau punya nyali. Tolong ya ketika kita bicara itu bergantian. Saya dengarkan pertanyaan kalian. Dan saya jawab. Kalian menolak. Jadi ketika kalian menolak jawaban saya. Bagi saya enggak masalah. Ya karena kalian Kristen. Saya enggak masalah itu. Tapi ketika kalian sudah membawa framing dan menertawakan. Saya pastikan bahwa kalian akan menangis. Dengan adanya mirroring atau pembelaan terhadap Al-Quran. Dari Bible kalian sendiri. Dan dalam dunia fikir pun memang ketika tidak bisa mencium dari batu hajar pun. Kita bisa mengangkat tangan. Itu dalam dunia fikir. Itu yang terjadi. Dan sebenarnya bukan permasalahan dari menciumnya. Tapi kita mengikuti dari apa yang Nabi lakukan. Daliannya diantaranya salah satunya Al-Imran ayat 31. Seperti itu. Lanjut. Ya. Seperti yang dilakukan oleh Sedina Umar Ibn Yukad. Bahkan Rasulullah pun pernah menyentuh hajar aswat dengan tongkatnya. Jadi kurang lebih seperti itu. Yang mencintai Allah berarti harus mengikuti Nabi Muhammad. Sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Imran ayat 31. Seperti itu. Lanjut. Oke rambas. Silahkan rambas. Silahkan rambas. Mau punya usaha teh sapi silahkan ya. Argumentasi dia. Oh bukankah hanya Tuhan yang mampu menghapuskan dosa. Lah kamu berarti. Udah lah. Masa mau nyamakan Tuhan dengan teh sapi. Yang bener aja lah. Silahkan rambas. Open link rambas. Rambas Saudi. Memang saya jujur katakan. Artikelnya kalian boleh lihat ya. Memang. Seni onta itu memang diperjual belikan dan mahal. Dan itu dijadikan obat. By the way ya. As you know ya. As you know. Dan kalian kalau mau juga memperjualkan teh sapi ya. Biarkan umat Islam yang memproduksinya. Dan kalian hanya tinggal beli ya. By the way. Silahkan open. Oh ya namain dikit ya. Jadi Hajar Aswad itu pernah hilang lebih dari 20 tahun. Dan gak ada satupun umat Islam yang mencarinya. Jadi Hajar Aswad bukan apa-apa. Cuman batu doang itu. Lanjut. Yuhu. Ini Diazko. Silahkan silahkan. Silahkan yang mau bertingyi. Bertingyi silahkan. Tapi kembali lagi ya. Kami bukan umat tanpa pikir kiri kasih kanan ya. Ini yang pada naik. Kenapa minta naik? Kalau gak mau ngomong. Kalau naik.